. Menjelang Hari Raya Kurban Panitia Lembaga Dahwah Islam Indonesia LDI, setiap satu tahun sekali dalam satu dusun kampung baru desa jajak kecamatan Gambiran. Selalu mengalami peningkatan dalam berkurban, yang terbagi empat titik menyembeli 20 ekor sapi 20 ekor kambing, sudah dikelompokkan dalam penanganan daging hewan kurban. Sementara itu acara penyembelihan hewan kurban dusun kampung baru didatangi oleh Agung dari Fraksi Nasdem, Luluk Dokter Hewan bersama tim dari Dinas Pertanian dan Pangan serta Camat Gambiran, Koramil dan Polsek Gambiran, guna melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di wilayah kecamatan Gambiran. Untuk mengantisipasi penularan virus PMK penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi dan kambing. Hewan kurban itu dari para jamaah Lembaga Dahwah Islam Indonesia LDI, dusun kampung baru desa jajak, sehingga daging hewan kurban akan dibagi-bagikan pada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Kasidi Panitia Kurban menyampaikan. Hari Raya Kurban Ini di kampung mana? Kampung baru, RMP3, RT-nya ada. Desanya jajak? Desanya jajak. Dengan Pak siapa? Kasidi. Kasidi. Ini korbannya berapa ekor kambing? Alhamdulillah tahun ini kita meningkat sudah 5 ekor, tahun kemarin 4 ekor. Sapi? Sapi semua dengan kambingnya insya Allah 3, kambing 3. Ini tiap tahun? Tiap tahun. Setiap tahun, setiap tahun. Untuk PMK, Alhamdulillah hewan-hewan kami sehat. Mulai dari kita keluarkan dari kandang, sudah ada izin. Minta juga koordinasi dengan dokter setempat. Kemudian setelah sampai di lokasi, ini juga ada pemeriksaan lagi. Jadi ada 2 kali pemeriksaan, Alhamdulillah lolosinnya. Ada 2 ring pemeriksaan, kita sehat dari PMK. Dijamin sehat untuk konsumsi? Dijamin sehat. Penaman keimanan. Jadi semakin peningkatan korban ini berarti iman kita terhadap Allah, dari sunnah-sunnah Allah, kita yakin. Mengharapkan pahala dari Allah. Ini murni dari warga sini. Dari warga sini, semuanya yang sadar dengan pahalanya korban, Alhamdulillah semuanya bisa mewujudkan sapi lima ekor. Artinya tetap secara pikir, satu dengan tujuh. Itu, tetap begitu? Ya, otomatis. Otomatis banduannya dengan Quran dan hadis. Setiap tahun, dari tahun ke tahun, mesti meningkat. Begitu ya? Terus meningkat terus. Untuk kemarin dan hari ini? Kalau kemarin 4 ekor, hari ini 5 ekor. Yang kemarin itu dengan nominal 143 juta, hari ini 152 juta. Begitu ya? Untuk warga kami khususnya dan yang lain mungkin umumnya, mari kita tingkatkan iman kita untuk melaksanakan idul korban ini. Semuanya semuanya sukses dan sehat selalu. Ini terakhir, ada target enggak? Untuk depan, target kita harus naik. Nah, naik lagi. Alhamdulillah semoga kita bisa... Seluruh warga mendukung. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.